hai 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 guys beli lagi dengan saya Wendy dari toysculture gimana guys kabar kalian semoga kalian selalu ya oke balik lagi guys setelah sekian lama banget saya juga sudah tidak bikin video karena kondisi kesehatan kemarin lagi drop banget kemarin suara sempat hilang dipaksakan ngomong pun malah ujungnya jadi batuk-batuk jadi sekarang baru bisa ada kesempatan untuk review bareng lagi padahal item juga numpuk banget yang harus saya review nih karena banyak beberapa rame kan di akhir-akhir ini untuk item-item terutama yang di Hot Wheels nih Hot Wheels lagi rame banget untuk yang gorengan-gorengannya Oke jadi kali ini saya akan review Hot Wheels guys karena lama banget sudah anda review Hot Wheels yang akan saya review juga pinginnya sih gorengan guys ya jadi di sini juga sudah ada nih beberapa Hot Wheels gorengan saya dapat cuma ini kayaknya nah ini gorengannya guys nih gorengan banget ini ini gorengan lagi guys gorengan semua guys cuma masih belum saya review hari ini karena saya masih kurang tiga item kalau untuk seri Fast Furious yang web tiga saya mau hunting dulu lagi sampai lengkap deh baru nanti saya review ya barengan jadi hari ini kita coba sempat eh nggak tahu ya apakah kemarin itu sempat jadi gorengan ini juga atau tidak ini itemnya rilis beberapa waktu sebelum Hot Wheels web 3 Fast Furious rilis yaitu ini dia guys nah jadi ini Hot Wheels seri Forza jadi ini ada lima item sini nanti akan kita bahas satu-satu-satu guys ya Oke langsung saja disini kita mulai dari mobil nomor satu kita harus satu dua ini nomor tiga empat dan lima Oke kita mulai dulu dari yang nomor pertama guys nah ini apa ini nah Porsche 911 GT3 nah jadi untuk di seri Forza ini ada lima guys jadi sini saya lihat dulu jadi dia ada lima mobil jadi Porsche 911 GT3 BMW 2 Z4 M Motorsport 15 Jaguar F-Type Project 7 94 Bugatti EB seriatru 10SS Alfa Romeo apa ini 8C competition namanya susah-susah ya Oke jadi ini pertama dari seri Forza ini yaitu yang Porsche nya guys ini untuk Porsche nya cakep banget guys jadi dia warnanya kuning gini dan bingung juga saya kalau misalnya kemarin ini sampai tidak jadi hot item kayaknya rugi banget perasaan kalau untuk seri Forza ini saya lihat dia untuk detailnya bagus banget dan kebetulan juga saya memainkan gamenya juga ya kalau untuk yang Porsche Horizon ya jadi seri Forza ini ya rasanya wajib banget saya punya karena saya suka banget untuk main gamenya itu nah terutama di sini salah satunya harusnya jadi hot item ini guys karena Porsche ini kan yang sekarang sekarang ini lumayan ya digoreng juga harganya nah jadi ini kalau untuk barangnya kita cek di sini dia 2021 guys 2021 model jadi harus sudah lama ya barangnya cuma baru rame aja masuknya di Indonesia Nah kalau kita lihat dari sini untuk detailnya untuk yang Porsche yang Porsche maksudnya nah kita mulai dari depan aja deh dulu nah bagian depannya di sini lampunya hitam di samping sini ada tulisan Forza gede banget tuh di pintunya dan ada tulisan 75 apa ya Oh 75 Porsche kaya itu dan ada di car Xbox dibawah sini kecil banget dan untuk di sini untuk velg nya standar ya standar Hot Wheels saja di sini yang sembilan spook kayaknya nih sembilan apa sepuluh ya untuk di bagian belakangnya ya di sini ada tulisan ekbok gede banget tuh di bagian pelatnya mohon maaf dan di atasnya ada tulisan GT3 dan untuk detailnya lumayan gak sih ya jadi dari depan di sini sampai ke belakang dari samping dari belakangnya itu ada lampunya juga sudah dibuat di kalian jadi detailnya lumayan dan juga tidak lupa di atas ya di sini ada lambang Forza Oke ini untuk yang mobil pertama nih kayaknya harusnya hot item ini kalau yang kedua yang pertama ini untuk mobil Porsche Oke langsung aja kita mulai langsungnya keduanya biar tidak terlalu panjang ya Oke kalau untuk mobil keduanya guys dari seri Porsche ini ada BMW Z4 M Motorsport nah ini keren ya jadi seperti saya bilang tadi kayaknya rugi banget kalau misalnya seri Forza ini kalau sampai tidak jadi hot item atau tidak booming di kalangan kolektor atau di kalangan Hunter Hunter soalnya model mobilnya ditambah tamponnya tuh keren banget guys tuh ya jadi untuk BMW ini dia kita lihat dari depannya dulu ya untuk detailnya Nah untuk di hutnya ini dia ada rame guys untuk tamponnya jadi ada dua garis biru muda dan merah itu melintang dari depan hutnya sampai ke atas nah di depan di atasnya itu juga ada tulisan Xbox kecil dan ada lambang Forza nya di depan hutnya juga tuh ada lambang Forza juga dan ada emblem BMW nya untuk disini untuk detailnya dia standaran aja ya cuma untuk detailnya grillnya tuh kelihatan tuh grill khasnya BMW cuma dia tidak di cat lagi jadi ngikut dengan warna bodinya yang warna biru tua ini di bagian sampingnya Nah untuk disini untuk velgnya agak berbeda dari tadi yang Porsche tadi disini dia yang pelangnya yang bintangnya bintangnya lima nih standaran juga nih sering aja juga kita lihat untuk velg-velg kayak gini di seri ke tools ya jadi cukup standar aja nah disini dia ada memblem BMW nya guys kecil banget cuma detail lumayan dibuat sini di atasnya ada lambang Xbox nya dan sini ada lambang Forza tidak lupa ada garis lagi warna biru muda dan merah seperti yang di atasnya tadi itu melintang di pintunya guys untuk di bagian belakangnya untuk belakang kurang terlalu detail ya jadi dia hanya seperti itu aja lampunya ada dibuat dan lain-lain castingannya hanya saja dia polosan aja guys tidak dicat tidak diberikan atau apa ya agak kurang sih disininya dan di spoilernya ini tinggi banget ke belakang ada tulisan Porsche nya Oke itu ya tadi tidak ada membahas bagian bawah ya kalau untuk di Porsche tadi nah ini yang Porsche tadi dia ada tulisan Porsche 911 GT3 Cup Oke gitu Nah kalau yang disini BMW nya BMW Z4 M ya gitu ya standar Cuma kalau ini untuk BMW nya saya suka untuk bentuk tamponnya dan warnanya paduan warnanya saya suka salah satu favorit saya Oke selanjutnya yang ketiganya guys jadi yang ketiga dari perlima dari seri Porsche ini adalah 15 Jaguar F-Type Project 7 Nah guys jadi ini untuk mobilnya ini berwarna sama biji hijau tua dengan modelnya ini model convertible jadi tidak ada atapnya kita lihat dari bagian depannya guys ini Jaguar nya keren banget ya jadi dari samping kiri sampai ke kanannya itu memotong di bagian lampunya di depan itu dia ada garis putih ya itu garis putih dan di garis putihnya itu ada tulisan kecil guys apa ya Nah kecil banget tulisannya Oh Project 7 guys tulisannya kecil banget itu harus lihat detail-detail seperti ini baru bisa kelihatan tuh ada ya terus project 7 nah di depannya yang lagi di depan hutnya ada lambang kurza ya kalau untuk di depannya sih standaran lampunya juga sudah bagus ya di dekal seperti itu untuk di bagian sampingnya dia menggunakan pelak seperti ini guys suara hitam berbentuk seperti ini kurang tahu bentuk apa ini keren juga tapi modelnya biasanya sih kalau saya melihat lihat model kini sering dipakai di mobil-mobil seperti di Lamborghini ya Nah kalau disini kita lihat untuk di bagian samping ada ya standar ada lambang Xbox seperti biasa dan ada lambang kurza dan ada di sini bagian berwarna silver garis seperti itu dan di bagian pintunya ada bagian putih bulat gede seperti ini satu-satunya bagian bikin agak lucu yang melihatnya jadi kayak nangkum banget apakah mau nulis angka kah di sini atau memang sengaja ke ornamennya berwarna putih bulat gini doang orang tahu juga cuma agak lucu jadi kelihatannya nah di bagian belakang kita lihat guys di sini nih keren juga sudah untuk di lampunya sudah ada dikalnya dan dibagian di bagian plat nomor ada lambang porzanya dan sini untuk castingannya juga sudah ada kenal potnya dibuat ada empat buat disitu nah karena ini mobil convertible kita bisa lihat di bagian atasnya guys jadi interior kita bisa lihat tuh ada dua seat dan detail dari dashboardnya atau kelihatan juga walaupun tidak terlalu detail ya cuma kelihatan ada bagian-bagiannya panel panelnya ini keren banget cuma untuk overallnya ya cukup lumayan lah kalau untuk yang mobil ketiga ini Jaguar F-Type Project 7 Oke lanjut guys langsung lagi yang ke-4 ya ya yang keempat yaitu 94 Bugatti EB110SS nah ini guys maksudnya keren juga Bugatti guys ya jadi kalau kita lihat dari sini bentukkan mobilnya nah kalau terdiri detail mobilnya kita lihat dulu nah ini dia guys nah disitu di bagian depannya ada emblemnya Bugatti oh tidak salah dan di atasnya itu ada lama porza juga dan ada dua lampu ya itu harusnya lampu jauh cuma dia dicatnya hanya berwarna warna hitam kayak gitu aja seharusnya kalau mau kan di detail bentuk lampu kalau disini ya seperti hanya seperti bolongan di bagian hood gitu aja jadinya warna hitam kayak gini agak kurang sih nah untuk di bagian sampingnya dia ada lambang Xbox nya guys dan tulisan porza dan untuk bannya mencolok banget ya kelihatan seperti besar banget kalau untuk bannya di sini kita lihat nih dia seperti yang bannya Porsche pertama tadi kalau untuk modelannya standar-standar model-modelan Bugatti ya guys ya dan di bagian belakangnya dia dekelnya sudah lumayan ini untuk di bagian stoplampenya sudah dibuatkan sindikalnya ada rambang Xbox kecil dibawah di belakang situ dan disini ya di casing bawahnya juga sudah ada kenal pot dua buah guys disini kita lihat bagian atasnya polosan aja dan disini karena kacanya gede banget ya di bagian belakang sini kita bisa lihat juga detail didalamnya tuh hanya saja karena interior dibuatnya hitam kayak gitu aja jadi tidak terlalu nampak ya di bagian dalamnya pun tuh terlihat tuh Nah tuh untuk interiornya ada hanya saja karena dia hitam jadi ya terlihat polos aja ya cukup bagus walau tidak terlalu ya kalau untuk saya ya buat teman-teman yang lain siapa tahu itu termasuk mobil favoritnya ya silahkan Oke yang ini mobil yang terakhir dari seri Porsche ini lima perlima yaitu Alfa Romeo 8C competition Oke ini untuk mobilnya guys jadi ini kalau untuk dilihat modelannya dia antara memang dicek berwarna silver seperti ini atau memang nih sejenis zamak ya tapi kalau zamak kelihatan kelihatan sih dia untuk ke hudinya itu jadi kelihatan tidak mulus kalau yang zamak itu biasanya cuma jadi ini sepertinya nih memang dicat warna silver ya kita lihat dari depannya nah khasnya Alfa Romeo guys di depan sini pasti ada segitiganya kita lihat nah itu dia jadi ada bentukan segitiga tuh ya pastinya di depan grillnya itu hanya saja karena ini polosan jadi hanya ada emblemnya dan disitu harusnya biasanya warna hitam ini hanya silver gitu aja nah untuk di grill sampingnya dia sudah berwarna hitam dan ada dua titik seperti itu lampunya dan untuk di headlampnya disini ada sudah ada dikasih dekal ya dan di hudnya juga juga sudah ada emblem Xbox dan lambang Porza disitu di hudnya itu dibuat berwarna oranye ya itu dia sama dengan stripping di samping bawahnya sini nanti bawah sini stripping dari depan sampai belakang itu berwarna oranye nada juga dengan kedua bannya beratnya yang sepuk tiga seperti ini dia berwarna oranye keren banget nah untuk di bagian sampingnya dia ada lambang Porza Xbox dan ada bentukan hitam disini ya untuk suplemen dibuat disitu ada dikalnya berwarna oranye ya di sini juga ada lambangnya di atas itu emblemnya dibawahnya polosan aja udah gitu aja untuk bagian atas kepolosan dan untuk di introernya kurang kelihatan karena ini untuk kacanya dia gelap semuanya Oke itu aja guys untuk Hot Wheels seri Forza ya anggaplah pemanasannya setelah lama tidak bikin video dan sebelum kita nanti membahas Hot Wheels seri gorengan dan yaitu pasperius web 3 2023 jadi ini dulu yang saya review dari force dari Hot Wheels Forza Horizon kalau yang dari lima ini yang jadi favorit saya yang BMW Z4 M Motorsport ini ya dan sama yang Porsche ini cuma kalau kalian punya favorit yang lain silahkan karena ini hanya pendapat pribadi aja oke terima kasih banyak guys sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini jika kalian suka jangan lupa videonya di like di komen dan di share dan juga jangan lupa untuk terus support channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara di subscribe oke itu aja guys terima kasih banyak see you selamat menikmati